Iya manda, bener banget nih. Nah, biasanya kan setelah kita berolahraga di car free day, biasanya kita kawal terus kemudian membeli air kemasan minuman botol seperti saat ini. Dan bingung mau buang air kemasan botolnya di mana. Tapi, jangan langsung dibuang nih. Karena di booth ini, kita bisa menukarkan botol plastik ini dengan sebuah tote bag. Mana ya? Nih, kita bisa langsung tukarkan dengan sebuah tote bag. Nah, selain menukarkan air kemasan botol plastik, kita juga bisa menukarkan tiga kantong plastik dengan sebuah tote bag yang bisa langsung dibawa pulang. Atau bisa juga nih, kita lukiskan, kita gambarkan terlebih dahulu, yang memang juga sudah disediakan oleh penyelenggara di sini. Seru banget nih, karena di sini kita bisa menggambarkan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Seperti saat ini nih, anak-anak lagi pada menggambar tote bag yang nanti bisa mereka bawa pulang. Nah, acara ini memang diinisiasi oleh mahasiswa Trisakti jurusan Arsitektur Lanskap dengan tema bertajuk Hijau Jakartaku. Acara yang rutin digelar setiap tahunnya ini memang sudah dimulai sejak tahun 2009 lalu. Dan rangkaian acaranya sendiri sudah dimulai sejak tanggal 5 November lalu, dimana para mahasiswa dan mahasiswa ini juga sempat mengunjungi salah satu perkampungan di daerah Kampung Buaya untuk kemudian mengajarkan masyarakat setempat untuk bagaimana caranya kemudian menanamkan atau penghijauan itu sendiri. Nah, acara ini memang diinisiasi untuk sebagai menggalakan penghijauan di ibu kota itu sendiri. Di tengah banyak ya polusi udara yang memang menyelimuti ibu kota. Selain acara mewarnai tote bag yang sangat seru ini, nanti juga akan ada live akustik dan juga akan ada games yang disediakan oleh panitia. Seru banget ya, jadi yang memang belum punya rencana untuk berakhir pekan atau mungkin yang lagi di sekitar Car Free Day bisa langsung ke sini menukarkan sampah plastiknya dengan sebuah tote bag. Amanda. Ya, Nabila Putri melaporkan langsung dari Car Free Day Jakarta Sudirman ya.